Intro Baru-baru ini nada sindiran tim SES Anis kepada Demokrat, khususnya SBY, bikin ramai media. Hal ini lantaran tak lama setelah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, resmi dilantik Presiden Jokowi, jadi Menteri Agraria dan Pertanahan Republik Indonesia. PKS menyebut bahwa Demokrat sudah tidak tahan lagi jadi oposisi. Tim SES Amin atau Anis Baswedan dan Cak Imin juga menyinggung perihal buku merah SBY yang berjudul Cawai-Cawai Presiden Jokowi. Dulu mengkritik Jokowi habis-habisan, kini SBY luluh dan terenyuh melihat sikap Jokowi. Berikut ini adalah momen di mana SBY menyanjung kebaikan seorang Presiden Jokowi. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. SBY Puji Pembangunan Jokowi Berbeda dengan Megawati yang selalu menganggap dan memuji dirinya sebagai Presiden wanita satu-satunya di Indonesia dan nyaris tidak punya cacat sama sekali, SBY secara berbesar hati di depan seluruh media yang meliput serta di hadapan petinggi Partai Demokrat mengakui bahwa kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya sangat luar biasa. Bahkan tak segan, SBY mengatakan Jokowi membereskan setiap permasalahan yang di era SBY sebelumnya sulit dituntaskan. SBY juga mengacungi jempol atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi. Pesatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi diakui SBY, hanya Jokowi yang mampu mewujudkannya saat ini. Terlepas dari buku SBY yang sempat terbit dengan judul Cawe-Cawe Presiden Jokowi, menurutnya itu bukan suatu hal yang salah. Tetapi sebagai partai koalisi, wajar kalau kegeliruan dari sahabatnya harus dikritik dan diperbaiki demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Keakrapan SBY dan Jokowi jauh lebih erat dibandingkan dengan petinggi fraksi PDIP akhir-akhir ini. Apalagi beberapa kali, Jokowi terlihat tak dihargai setiap kali menghadiri acara di markas PDIP. Yang paling diingat adalah momen di mana Presiden Jokowi disoraki oleh kader PDIP. Hanya karena saat itu Jokowi enggan memenuhi permintaan Megawati untuk menjadikan Budi Gunawan, ex-ajudan pribadinya, sebagai kepala badan intelijen negara. Di lain tempat momen di mana Presiden dipandang rendah oleh kader PDIP, dijadikan sebuah kesempatan bagi Anis untuk melihat bahwa Jokowi tidak perlu ditakuti apalagi terlalu dihargai. Jokowi yang disebut Anis terlalu dilebih-lebihkan media yang membuatnya terkesan bak superhero adalah alasan di mana Anis tak pernah mau mengapresiasi prestasi Jokowi. Alih-alih mengapresiasi, Anis selalu membawa ide untuk merombak habis kebijakan Jokowi jika terpilih jadi Presiden. Melihat sikap antusias dan kepercayaan diri Anis yang terlalu berlebihan, SBY memperingatkan Anis untuk berhati-hati dan menasehatinya kalau perubahan tidak salah. Tetapi jangan merubah apa yang sudah benar hanya karena persoalan pribadi, apalagi ingin mencari pengakuan tetapi hak rakyat yang harus dipertaruhkan. SBY kagum sektor kesehatan. Pada November 2021, saat SBY hendak melakukan operasi kanker prostat yang dialaminya, ia meminta izin kepada Presiden Jokowi agar mengirim dua dokter Indonesia yang akan memantau proses pengobatannya di Amerika. Tak butuh waktu lama, dua orang dokter langsung tiba di samping SBY hingga pengobatannya berjalan dengan sukses. Kesehatan SBY saat ini diakuinya tak terlepas dari peran pemerintah Jokowi yang selalu membenahi sektor-sektor medis yang sebelumnya selalu menuai kritikan dan pesan tak sedap dari para pasien. Kemajuan bidang kesehatan di Indonesia dinilai SBY sebagai sebuah langkah untuk menuju Indonesia yang maju. Sifat peduli Presiden Jokowi memainkan peran penting mulai dari program Indonesia Sehat lalu ketika pandemi COVID-19 di mana semua negara mengeluarkan kebijakan lockdown hanya Indonesia yang tidak dan keputusan itu menyelamatkan banyak nyawa anak bangsa. Bahkan Indonesia di era Jokowi telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting atau kekurangan gisi kronis menjadi 21,6% dan menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 pada 2022. Perbaikan bidang kesehatan yang pesat ini pun tak terluput dari sanjungan SBY. Jokowi lantik AHY Dan terakhir yang bikin SBY kagum dengan sifat hati Jokowi adalah saat dirinya di luar dugaan melantik AHY menjadi Menteri ATR BPN. Padahal di era kepemimpinan Jokowi, Demokrat adalah partai oposisi alias partai di luar pemerintahan. SBY bahkan tak bisa mendiktik keputusan politik tepi jurang Jokowi. Dia mengira apabila kadir Demokrat masuk ke pemerintahan, maka itu akan terjadi di bulan Oktober 2024 mendatang. Rupanya Jokowi mengambil keputusan yang lebih cepat dari yang diprediksi. Di markas Demokrat, secara tertutup SBY mengapresiasi puteranya menjadi Menteri serta mengingatkan AHY untuk melakukan yang terbaik atas kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi. SBY juga melihat duduknya AHY sebagai Menteri sebagai satu kesempatan untuknya bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Itulah beberapa prestasi Jokowi yang bikin SBY terkagum-kagum. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.